Intro Di tengah pandemi, akses internet sangat dibutuhkan untuk bekerja, belajar dan juga berjualan. Di Garut, Jawa Barat, terdapat sebuah kampung yang mampu menyediakan internet secara murah dan cepat. Berdirinya kampung internet ini tak lepas dari sosok Andi Budi Hermawan. Dan kami mengajak Anda untuk ikut merasakan suka duka dan keberhasilannya. Saya kepikiran kenapa kok kita nggak pernah ngebangun di kampung saya gitu. Kenapa saya selalu ngebangun di tempat orang lain, ngebangun backbone, jalur antar pulau, jalur antar instansi. Jadi saya bermimpi kenapa kok di kampung saya nggak pernah masuk gitu. Padahal banyak ahli-ahli optik di kampung saya gitu. Jadi saya punya mimpi seperti itu. Lalu saya coba dari 2015 untuk menabung. Menabung untuk bisa bagaimana caranya membangun kampung internet. Adalah Budi Hermawan, pria kelahiran Garut tahun 1981 yang memiliki asa kemerdekaan internet di kampung halamannya. Melalui gerakan kampung teknologi, Budi mendirikan badan usaha milik kampung atau BUMKA TechnoScience. BUMKA ini fokusnya pada pembangunan kampung internet yang menyediakan layanan internet super murah. Pria yang telah malang melintang di berbagai perusahaan informasi teknologi ini membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya. Dalam kurun waktu dua pekan saja, 257 lebih warga kampung Cilimus Hideng di desa Cibunar dan desa Mekarsari, Cibatu, Garut, Jawa Barat mampu mandiri internet. Mereka yang memiliki komputer bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah. BUMKA TechnoScience juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah. Hanya dua minggu ya kemarin, hanya dua minggu udah selesai semua. Dari mulai penarikan kabel, penyambungan, skematik, terus pemulihan material, sambungannya, terus kita ke providernya. Tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet di kampung Cilimus Hideng. Dibutuhkan pemikiran matang, kerja keras, dukungan masyarakat, hingga modal yang tidak sedikit. Bahkan ayah tiga anak ini harus berogoh tabungannya selama lima tahun untuk bisa memwujudkan mimpi kampung internet. Anggaran sebesar 400 juta rupiah dikeluarkan dari saku pribadinya. Namun semua itu tidak menyurutkan tekak Budi untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya. Kampung internet yang digagas Budi Hermawan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, terutama sektor pendidikan. Apalagi proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dilakukan tanpa tatap muka di sekolah. Pembelajaran harus melalui sistem daring untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kehadiran internet murah ini bisa mempermudah siswa belajar daring atau online dari rumah masing-masing. Terlebih lagi, akses internet di kampung internet ini sangat cepat, nyaris tanpa hambatan atau buffering. Bumka TeknoScience dengan program kampung internet tidak berorientasi bisnis, melainkan pemberdayaan masyarakat. Poin usahanya sangat sederhana. Masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan. Jaringan internet yang digagas Budi memiliki kelebihan dibanding provider lain. Koneksi internetnya lebih cepat dan stabil. Tidak dibatasi kapasitas atau kuota, serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual. Kita lebih punya stabilitas. Stabilitas dikoneksi gitu. Jadi lebih stabil lah koneksinya. Terus kedua kita unlimited kuota. Atau kita tidak dibatasi berapa giga sih per bulannya. Jadi kita nggak ngitung sebulan yang memakai berapa giga, terserah, terserah dia. Ketua Rukun Warga di Desa Mekarsari, Dede Tajidin mengaku, mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan. Salah satu laporan verifikasi serta validasi data penerima bantuan COVID-19 bisa cepat dikirimkan. Masyarakat terdampak COVID-19 bisa mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tepat waktu. Ini sangat mematuh sekali gitu. Kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah, otomatis saya bisa jebol gitu. Karena kalau kuota itu kan sifatnya cepat habis lah gitu. Kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya oleh pengusaha kecil. Penjualan tidak hanya offline, tapi juga bisa dilakukan secara online. Penjual olahan makanan ringan seperti sebelak, cilok, serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset melalui sistem online. Para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan kuota internet yang mahal. Kampung internet gagasan Budi Hermawan mendapat apresiasi pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Rudi Gunawan berencana menerapkan ide Budi Hermawan di seluruh kampung di Garut. Budi Hermawan akan dijadikan inisiator program ini. Apalagi Kabupaten Garut berencana menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik tahun 2022 dengan anggaran perbaikan jaringan 11 miliar rupiah. Ada inisiasi dan inisiaturnya yang sangat luar biasa inovasinya. Nah kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain, jaringan-jaringan lain, dan kita mengadopsi itu. Jadi mereplikasi ke tempat lain. Ini Saloh Garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE di tahun 2022. Membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga. Selama ini, Budi Hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha kredit komputer serta pemasangan jaringan internet di sekolah. Di situ kan dia ma, tadinya masuk-masukin komputer ke sekolah, sistemnya kredit gitu. Ya Alhamdulillah gitu, Pak Cik Skasar, Nama Cik Sunda, Nama gitu, Nanti, nganggur, tapi Alhamdulillah pemasukan ada gitu. Itu dari, walaupun dari sekolah, ya gak gitu, pas turun bos, gak penuh juga bayarnya gitu. Tapi rejeki ma, Alhamdulillah ada juga dari mana gitu. Sangat bangga sekali. Ya bangga sekali dan, apalah, mengacungkan jempol gitu pada suami saya. Meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas, internet murah ini berhasil membuat kampung Cili Mesideng merdeka untuk menggunakan internet. Membuka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung.